ini teman-teman ya aktivitas di pagi hari seperti biasa ngerawat burung bersihin kandang cek pakan cek minum sama cek kondisi burung ya oke dan video ini bukan perkara ngerawat burung atau ini ya ngerawat tentang burung agar sehat ya bukan tapi di video kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana kita memelihara burung agar supaya cepat bunyi ya teman-teman menurut pengalaman saya sendiri ketika memelihara burung dan ini bisa dibuktikan atau bisa dicoba oleh teman-teman semua bagaimana supaya agar burung cepat bunyi atau cepat gacor selain pakai maseran HP ya teman-teman jadi setiap kali saya melihara burung ini gak ketinggalan ya burung lobet ya ini burung maseran juga pantingan dan hal ini bisa dilakukan oleh teman-teman semua ketika punya burung pemeliharaan gak boleh memelihara satu burung yang raca ya itu lobet terutama kenapa kok lobet karena lobet sendiri kan selain harganya murah juga burung ini kan sangat raca ya teman-teman dia gak butuh perawatan khusus untuk menghasilkan kecohan-kecohan yang biasa ya bukan yang luar biasa ya ketika dia bunyi dia bisa memancing burung yang lainnya untuk mengeluarkan bunyi ya teman-teman jadi harus ada satu burung yang raca yang bisa memasteri burung yang lainnya contohnya burung yang seandara ini lobet bisa juga pakai burung konin juga bisa karena dengan adanya burung raca burung burung yang kita pelihara bisa menirukan atau mengikuti ya teman-teman beda dengan hp karena pada hp itu kan cuma ada suara bukan ada bunyi jadi insting burung pun dia tahu kalau itu suara hp bukan suara asli burung karena cara power juga kelihatan ya burung pakai masteran hp hijauan pakai masteran hp sama burung asli kalau ini kelihatan burungnya dan dengeran suaranya jadi bisa memancing burung lain untuk menirukan bunyi atau memancing burung untuk bunyi oke cukup sekian video dari saya semoga tips kali ini bermanfaat bagi kita semua jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih selamat selamat Terima kasih.